Intro Publik sepak bola Indonesia tengah dihebohkan dengan kemunculan pemain keturunan asal Belanda, ular Romeni yang disebut-sebut berminat untuk dinaturalisasi. Nama ular Romeni masih sangat asing bagi telinga para penggemar tim Nas, pemain berusia 23 tahun yang diklaim punya keturunan Indonesia. Beredar informasi di media sosial menyebutkan jika ular Romeni memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan. Saat ini Romeni bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Belanda, FC Utrecht dan merupakan rekan setim Ivar Jenner. Mengawali karir di NAC Youth hingga promosi ke tim senior pada 2018, karirnya melesar dan dikontrak FC MN pada 2022. Sebelum berlabuh di FC Utrecht pada 2023 lalu, di musim ini 12 laga sudah dijalani Romeni dengan mencetak 1 gol di Liga Belanda. Menurut laman resmi Transfermarkt, harga pasaran ular Romeni sempat menyentuh angka 22,60 miliar rupiah pada Juni 2023 lalu, sebelum turun dan berada di angka 15,64 miliar rupiah, sebelumnya pemain Belanda yang mencuri perhatian publik tanah air adalah Dinsenbergen. Pemain kelahiran Belanda pada 5 September 2001 yang terciduk memfollow akun Instagram resmi PSSI beberapa waktu yang lalu. Berposisi sebagai striker, Dinsenbergen saat ini bermain untuk Sparta Rotterdam, namanya pun sudah banyak dibicarakan netizen. Karena penampilannya di Liga 3 Belanda bersama Sparta Rotterdam cukup impresif, memainkan 10 pertandingan dengan mencetak 3 gol dan 3 asist musim 2023. Menilik dari laman resmi Transfermarkt, tidak diketahui berapa harga pasaran pasti Dinsenbergen. Mengingat hingga saat ini, kiprah sang pemain masih sebatas di kelompok umur U21, menarik dinantikan kejutan yang bakal muncul mendatang. Wonderkid Liga Belanda ini siap ikuti jejak Rafael Struik untuk membela tim Nas Indonesia apabila mendapat tawaran dari PSSI. Program naturalisasi terhadap pemain keturunan di Eropa memang tengah gencar dijalankan oleh PSSI untuk memperkuat tim Nas Indonesia. Terbukti sejumlah pemain keturunan di Eropa telah disahkan menjadi warga negara Indonesia, WNI, bahkan tampil di Piala Asia 2023. Kehadiran para pemain naturalisasi di squad Garuda membuat pelatih Shin Taeyong melibatkan mereka untuk berlaga di Piala Asia 2023. Total ada 7 pemain naturalisasi yang membela tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023 dan kebanyakan dari mereka merupakan keturunan Belanda. Mereka ialah Sandy Walsh, Jordi Ahmad, Ivar Jenner, Rafael Struik, Shane Patinama, Justin Hubner, hingga Mark Klopp yang semuanya telah menjalani debut untuk tim Nas Indonesia. Tidak hanya itu, sejumlah pemain keturunan di Eropa lainnya juga masih berpeluang dinaturalisasi oleh tim Nas Indonesia yang diproyeksikan bakal tampil di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Di antara nama-nama tersebut ialah Martin Paes, Tom Haye, Nathan Coyaon, Cyrus Margono, dan Ragnar Oratmang Ngoen yang masih menunggu proses naturalisasi selesai. Meski demikian, di tengah gencarnya program naturalisasi itu, salah satu bintang muda Liga Belanda dikabarkan tertarik untuk membela tim Nas Indonesia. Dia adalah Dean Zanbergen yang saat ini menjadi salah satu andalan di lini depan dari salah satu kontestan Liga Belanda yakni Sparta Rotterdam. Dean Zanbergen telah mengikuti akun media sosial Instagram PSSI sehingga membuat penggemar tim Nas Indonesia berspekulasi bahwa sang pemain bakal menjalani naturalisasi. Striker klub Liga Belanda Sparta Rotterdam itu diketahui memiliki darah Indonesia dari sang kakek meskipun telah lama menetap di Belanda. Dean Zanbergen telah mengemas 18 pertandingan bagi Sparta Rotterdam U21 di musim ini dengan catatan 4 gol dan 5 asis. Tidak hanya itu, Dean Zanbergen bahkan didaftarkan sebagai pemain muda di tim senior Sparta Rotterdam yang kini berkompetisi di Eredivisi Liga Belanda. Dean Zanbergen berpeluang masuk ke skuad utama Sparta Rotterdam saat menjamu PEC Zwolle dalam lanjutan pertandingan pekan ke-20 Eredivisi pada minggu malam, 4 Februari 2024. Tim Nas Indonesia membutuhkan seorang penyerang yang haus gol di lini depan. Melihat dari hasil Piala Asia 2023 lalu, skuad Garuda memang kekurangan penyerang yang mampu menyelesaikan setiap serangan menjadi sebuah gol. Karena itulah, pelatih Shintai yang membutuhkan sosok seorang striker yang handal dan menjadi bomber tim Nas Indonesia. Sejauh ini sudah ada nama Rafael Struik, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan disulis Tiawan. Namun, hanya Rafael Struik yang mendapatkan menit bermain cukup banyak di ajang Piala Asia 2023, sedangkan Hoki Caraka mendapatkan kesempatan sedikit. Bahkan, dua penyerang lainnya Ramadan Sananta dan Dandi Sulis Tiawan tidak mendapatkan menit bermain sama sekali. Nah, karena kekurangan di sektor penyerang tersebut, tim Nas Indonesia membutuhkan bomber yang haus gol. Baru-baru ini, akun Instagram Football. Indonesia menampilkan seorang pemain bernama Ulater HR Romeni diunggahannya. Dalam akun tersebut, dijelaskan jika Ulater HR Romeni memiliki darah Indonesia dari ibunya. Saat ini, Ulater HR Romeni bermain untuk FC Utrecht. Romeni lahir di Belanda mempunyai darah Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya lahir di Medan Sumatera Utara. Romeni bergabung di FC Utrecht pada Juni 2023. Saat ini, ia di Eredivisi sudah mencatatkan penampilan 12 kali dan 2 kali di KNVB Baker bersama FC Utrecht, tulis akun tersebut pada 1 Februari 2024. Bisa jadi, Ulater HR Romeni sudah masuk dalam radar PSSI untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pasalnya, saat ini PSSI tengah gencar melakukan proses naturalisasi terhadap para pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Sekadar informasi, Ulater HR Romeni yang lahir 20 Juni 2000 saat ini berusia 23 tahun. Karir sepak bolanya cukup bagus. Dimulai sejak 2018, ia telah tampil di sejumlah klub profesional Belanda. Tercatat ia pernah bergabung dan memperkuat NEC Nigmegen, Willem II dan FC Emen. Ulater HR Romeni menjadi striker yang tajam saat bersama FC Emen di kasta teratas Liga Belanda 2022 hingga 2023. Ia berhasil mengemas 11 gol dari 33 pertandingan di Liga Belanda pada musim 2022 hingga 2023. Kemudian, ia diboyong FC Utrecht pada musim panas 2023, Ulater HR Romeni. Selama memperkuat FC Utrecht musim ini, Ulater HR Romeni sudah tampil selama 12 kali di Eredivisi musim 2023 hingga 2024 dan mengemas 1 gol. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and make a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away And we've updated Yes, it hurts to watch my blue eyes tide to be And the fears we need to stay strong